Shalom, salam sejahtera dan selamat bertemu dalam kasih Kristus. Kita bersyukur Tuhan pelihara, jaga topang kita sampai hari ini. Di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-7 dan minggu di depan kita akan masuk pada bulan yang baru, bulan yang ke-8, waktu terus berjalan, hidup ini terus berjalan dan mari kita pakai waktu kita dengan baik-baik. Karena waktu hidup kita itu sama seperti air yang mengalir. Kita hanya bisa memakainya hanya satu kali, tidak ada dua kalinya. Itu sebabnya kita harus mengerti baik dan kita jalankan dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar kembali dari surat Ibrani. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, judul ini menarik sekali karena penulis dia bilang binasa karena murtad. Lalu di dalam ayat 12, dia mulai dengan satu kata di situ yaitu waspadalah. Nah waspada ini berarti suatu peringatan, suatu warning bagi kita, bagi umat Tuhan. Ini penulisi berani dia rasa bahwa dia perlu memberikan satu peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada umat Tuhan. Nah Bapak, Ibu, Saudara menarik karena di dalam pembacaan kita, kita lihat bahwa faktanya Tuhan itu membebaskan seluruh umatnya dari perbudakan Mesir dengan ajaib dengan tangan Tuhan yang perkasa. Ini fakta bahwa Tuhan menyelamatkan seluruh umat yang ada di Mesir, Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan bawa itu dengan cara yang ajaib. Tuhan tuntun mereka dengan tangan Tuhan sendiri yang perkasa. Lalu kita lihat juga faktanya bahwa Tuhan sendiri memimpin mereka, menyertai mereka dan memelihara umatnya itu selama perjalanan 40 tahun ada di Padanggurun. Jadi Tuhan yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Kemudian Tuhan sendiri yang menyertai, menuntun mereka, memelihara mereka selama 40 tahun di Padanggurun. Ini fakta. Lalu fakta juga pada akhirnya tidak semua umat yang dibebaskan itu akhirnya boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini juga adalah fakta. Bahwa semua yang sudah dibebaskan dari Mesir, Tuhan tuntun di perjalanan 40 tahun. Tapi fakta juga bahwa ada sebagian besar yang pada akhirnya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Wow ini bahaya sekali. Itu sebabnya penulis dia memberikan peringatan kepada umat Tuhan. Was padalah. Nah kenapa ada sebagian yang tidak masuk, tidak sampai ke dalam tanah perjanjian. Tanah kanaan, tanah keberkatan itu. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena murtad sehingga mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah kanaan itu. Nah itu sebabnya kita akan belajar apa itu murtad. Kenapa bisa murtad dan bagaimana supaya kita jangan murtad. Penulis dia bilang was padalah hai saudara-saudara. Supaya diantara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu saudara apa itu murtad? Di dalam ayat 12 ini sudah dijelaskan definisinya. Murtad itu adalah ya hati yang tidak percaya. Nah kalau anak Tuhan, kalau umat Tuhan, kalau jemaah Tuhan hati ini sudah tidak lagi percaya berarti ini masalah besar. Relasi kita dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang maha kuasa itu, itu kita konek ketika kita percaya kepada dia. Dan percaya itu adalah di dalam hati kita. Nah penulis dia bilang was padah supaya jangan dari antara kamu yang hatinya itu menjadi jahat. Kemudian dia lanjutkan yang hatinya jahat, kemudian yang tidak percaya, lalu kemudian murtad daripada Allah yang hidup. Nah jadi ini ada peningkatan ya. Pertama mulai dari hati yang jahat. Kemudian hati yang tidak percaya, lalu akhirnya menjadi murtad. Murtad itu apa? Berarti dia murtad dari Allah. Dia mundur dari Allah. Dia tinggalkan Allah. Nah ini penulis dia kasih definisinya. Hati-hati, waspada, supaya hati. Nah jadi kita waspada, area yang perlu kita perhatikan dengan baik, dengan serius adalah hati kita. Hati adalah area yang paling penting. Hati. Setiap kita punya hati ya. Nah hati ini kita bisa merasakan segala sesuatu. Hati ini kita bisa merasa sakit hati. Kita kecewa itu juga di dalam hati. Kita mengalami kepahitan, itu di hati. Kita sedih, kita suka cita, itu ada di hati. Makanya Paulus dia, Amsal bilang bahwa hati yang gembira itu obat. Sakit apapun, kalau hati ini gembira, hati ini suka cita, hati ini kita jaga, maka itu obat sakit apapun. Nah artinya begini, artinya bahwa banyak sekali sakit penyakit yang kita alami, bukan karena virus, bukan karena dari luar. Tapi sakit kita itu berasal dari dalam hati kita sendiri. Karena hati yang pahitlah, hati yang kecewalah, hati yang sedihlah, maka timbul segala macam sakit penyakit. Itu sebabnya hati itu penting. Penulis dia bilang, waspada. Supaya jangan ada yang hatinya itu jahat. Hatinya itu tidak percaya murtad dan sebagainya. Lalu kenapa hati, area ini penting? Karena hati ini bisa goncang. Hati kita ini bisa berubah. Hati ini bisa dibujuk rayu. Nah orang yang bisa dibujuk, bisa dirayu, itu adalah hatinya yang dibujuk. Makanya bilang, oh orang itu sudah kena bujuk rayu hatinya. Jadi hati ini juga bisa berubah. Karena bisa dikena bujuk, bisa juga kena rayu. Makanya hawa itu dirayu hatinya. Nah kemudian hati ini juga bisa menjadi dingin. Wah ini bahaya. Dalam wahyu itu ya. Engkau akan kumuntahkan karena tidak dingin, tidak panas dan sebagainya. Lalu hati ini juga bisa tawar. Tawar ini tidak lagi ada rasa apa-apanya. Tidak ada rasa. Tawar hambar. Pernah lihat orang yang dia tawar hati. Tawar hati itu orang senang, dia tidak senang. Orang sampai menangis-menangis, dia tidak menangis. Hatinya itu tawar, tidak ada rasa apa-apa. Nah hati ini sama seperti Yosua. Yosua satu bilang, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut. Jangan tawar hati. Dan seterusnya. Menghadapi masalah pergumulan, hati ini juga bisa tawar. Kemudian hati, hati bisa tawar. Kemudian hati ini bisa ciut. Bisa takut dan sebagainya. Nah Bapak Ibu itu sebabnya ada istilah hati nurani. Nah kita dengan hati nurani kita. Ambil keputusan itu dengan hati nurani. Apa artinya? Artinya dengan sepenuh hati. Ada sepenuh hati, ada setengah hati, bahkan ada juga tidak pakai hati. Makanya kalimat biasa keluar. Macam tidak punya hati saja. Kampu hati kah tidak? Wih, begitu ya. Artinya tidak sungguh-sungguh begitu. Tidak berperasaan. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu ada istilah lagi hati-hati. Hati, tapi dia ulang dua kali. Hati-hati. Artinya bahwa mari kita pikir baik-baik. Kita hitung baik-baik. Kita pertimbangkan baik-baik. Kita uji. Itu hati-hati. Pakai hati ini ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, kita bisa kenal seseorang, itu dari hatinya. Nah padahal hati, ini kan tidak bisa kita lihat. Tapi segala perbuatan kita, itu sumbernya dari dalam hati kita. Kalau hati kita jahat, maka segala perilaku kita pun jahat. Segala perkataan kita pun jahat. Maka segala tindak tandu kita pun jahat. Karena sumbernya itu dari dalam hati kita. Hati tidak bisa kita lihat. Tapi cermin hati kita bisa lihat di dalam perilaku kita. Di dalam tindakan kita, kita bisa lihat orang ini seperti apa. Kita bisa lihat perbuatan seseorang, kita bisa lihat hatinya itu seperti apa. jadi tindakan kita itu cerminan hati kita. Kita suka gemar buat yang jahat, mencerminkan adalah hati kita yang penuh dengan kejahatan itu. Berarti hati kita ini bermasalah. Hati kita ini belum beres. Hati kita ini penuh dengan segala sampah. Penuh dengan segala dosa, segala kejahatan. Dan hati kita ini sedang stadium yang sudah bahaya. Kalau ke dokter itu, dokter bilang bapak. Bapak harus karantina. Bapak harus dirawat. Bapak puh hati ini sudah stadium. Stadium lima. Wih, ini bahaya ya. Walaupun hati itu bapak ibu saudara tidak bisa lihat, tapi hati inilah penting sekali. Makanya ada istilah bilang begini. Dalamnya laut itu dapat diukur. Tapi dalam hati, siapa yang tahu? Dalam hati ini. Hati tidak kelihatan. Tapi perhatikan bapak ibu saudara, justru yang tidak kelihatan ini, inilah yang Tuhan nilai. Tuhan nilai kita bukan Tuhan nilai pakaian kita. Tuhan nilai kita tidak nilai parfum yang kita pakai. Tidak nilai kita datang dengan seperti apa. Yang Tuhan nilai itu adalah hati kita. Justru area yang tidak kelihatan di mata manusia. Itulah yang Tuhan nilai. Makanya Amsal 4.23 bilang, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan. Kemurtatan, orang yang murtad, orang yang mundur dari Tuhan, itu dimulai dari dalam hatinya. Makanya, ayat 12, Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu, jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, tidak percaya, lalu kemudian murtad daripada ala yang hidup. Nah, istilah murtad seringkali kita lihat di dalam TV ya. Oh, si A dia murtad, dia pindah agama. Jadi, pindah agama itu sudah kita tahu itu murtad. Itulah asing. Tapi yang bahaya, orang tidak pindah agama, tapi dia sedang ada dalam keadaan murtad. Ini bahaya. Dia tidak pindah agamanya, KTP tetap Kristen, tapi dia sedang murtad daripada Tuhan yang hidup. Nah, ini bahaya. Ini tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita prediksi. Tapi Alkitab sudah menjelaskan kepada kita. Definisi, ciri-ciri, tahapan-tahapan. Mulai dari tidak percaya, mulai dari hati jahat, tidak percaya, lalu akhirnya mundur. Bapak-Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita maju lagi. Kedalam yang kedua. Yaitu, mengapa orang itu bisa murtad, seseorang bisa murtad. Nah, perhatikan di dalam ayat 7 sampai 11. Sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di Padanggurun. Berarti Padanggurun ini adalah tempat di mana Tuhan cobai umat Tuhan itu. Sembilan, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, 40 tahun lamanya. Sepuluh, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Nah, ini ada istilah lagi. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebelah sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, ini dia. Kenapa orang itu bisa murtad? Perhatikan bahwa Allah itu dia akan menguji hati kita. Benarkah tidak kita punya pengakuan iman kita ini? Benarkah tidak kita ini mengasihi Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan. Karena umat Allah, Tuhan bebaskan mereka, dan mereka harus lewat padang gurun. Sebenarnya hanya bisa 4 hari. Tapi, Tuhan bawa mereka 40 tahun. Karena apa? Tuhan mau seleksi mereka. Benarkah tidak hati mereka ini? Sungguh-sungguh serius dengan Tuhan atau tidak? Nah, kemudian ayat 9. Mereka yang sudah diselamatkan, mereka lihat mujizat Tuhan. Mereka melihat bahwa 10 tulah itu terjadi di dalam, di mesir itu. Mereka lihat sendiri bagaimana laut Teberau itu terbelah, dikeringkan dan mereka lewat. Mereka sendiri lihat bagaimana mana itu Tuhan beri. Bagaimana tiang api itu menonton mereka. Mereka sendiri melihat mujizat. Mereka sendiri alami mujizat. Berarti orang yang alami mujizat, belum tentu, dia nanti kelak akan diselamatkan. Nah, hari ini orang kan gembar-gemborkan dengan mujizat, mujizat, mujizat. Memang Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tapi jangan kita bangga kalau kita tidak waspada. Diri kita, hidup kita, cara kita, iman kita, pengakuan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, kemudian mereka selalu sesat hati. Ayat 10, mereka tidak mengenal jalanku. Berarti jalan Tuhan ini beda dengan jalan kita. Jalan Tuhan beda dengan jalan yang ditawarkan dunia. Orang-orang yang murtad ini, mereka sesat hati, karena memang mereka tidak kenal jalan Tuhan. Tuhan sudah pimpin mereka, sini kita lewat sini, ini jalannya. Tapi mereka tidak mau lewat jalan itu. Mereka tidak mau kenal jalan itu. Mereka hanya mau ikut jalan mereka sendiri. Padahal kekanaan, siapa tahu jalan kekanaan. Padanggurun yang tidak nampak ujung pangkalnya, semua timur, barat, utara, selatan itu sama. Tidak ada patokan apapun. Dan kita harus bersandar kepada pimpinan Tuhan. Kalau tidak bersandar kepada pimpinan Tuhan, kita mau tempuh jalan kemana. Jangan-jangan kita salah jalan. Karena memang hati kita ini sesat hati. Kita mengeraskan hati kita. Tidak mau ikut pimpinan daripada Tuhan itu. Nah kemudian, ayat 13, lihat mereka tegar hati. Karena apa? Tipu daya dosa. Jadi tegar hati karena tipu daya dosa. Dosa itu, Alkitab catat begini, bahas Daud ya. Dosa itu bertutur di lubuk hati. Dalam hati kita, dosa itu selalu bicara, dia selalu tawarkan, dia selalu bujuk kita, rayu kita, itu di dalam hati kita. Lalu, ya waktu di dalam pembaringan, hati nurani itu mengajari kita. Kalau hati nurani kita jahat, waktu kita tidur malam di pembaringan. Pemasmur dia bilang, waktu di mana kita mendengar suara hati itu pada malam hari. Waktu kita mau tidur. Karena waktu mau tidur itu semua aktivitas sudah tidak ada. Kita hanya berdiam diri. Dan disitulah hati nurani ini akan mengajar kita. Kalau hati nurani kita penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, maka kita akan diajar, dibujuk untuk melakukan dosa. Dan itu terjadi di tempat tidur pembaringan kita. Planning-nya muncul di situ, action-nya nanti besok pagi waktu bangun. Makanya Yusuf itu malam hari tidur, malaikat bilang, hei jangan ceraikan Maria. Karena yang di kandungan itu, pagi-pagi Yusuf bangun, Yusuf berbuat seperti yang sudah disampaikan kepadanya. Nah, 14 dia bilang, mereka itu tidak satya sampai kepada akhirnya. Ayat 15, dia bilang, dengar suara Tuhan, itu jangan keraskan hati. Oh iya, ayat 14, perhatikan, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja, kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita, yang semula. Yang semula ini yang pertama, yang awal. Berarti yang di tengah-tengah jalan itu, dia bilang bahwa berpegang pada pengakuan iman, yang semula. Yang di tengah-tengah jalan, yang datang tiba-tiba itu, kita tidak tahu. Nah, hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat, yang datang kepada kita. Yang hari ini muncul di Papua. Kenapa? Karena Papua itu, basisnya orang Kristen, yang katanya itu tanah Injil. Itu sebabnya, basis ini, harus dihancurkan. Basis Kristen ini, harus dileburkan. Bagaimana caranya? Penyesatan akan terjadi besar-besaran. Di tanah Papua, kepada orang Kristen, Papua, yang katanya tanah Injil, yang katanya ada Kristus di sana. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak berpegang kepada firman ajaran yang benar, kita bisa dikacaukan. Kita bisa disesatkan. Kita bisa, ya, tidak menentu arahnya. Nah, Tuhan berbicara lewat siapa? Tuhan berbicara itu lewat firman Tuhan. Tuhan berbicara itu lewat orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan utus kepada mereka. Saya bayangkan bagaimana di Padanggurun, Musa berdiri dan Musa sampaikan firman Tuhan itu. Dan kelompok orang yang kemudian menjadi murtad, bagaimana perlawanan mereka? Mereka dengar, apa yang Musa sampaikan. Tapi yang terjadi adalah, mereka tidak mau percaya. Nah, ini bahaya. Lalu, kemudian yang selanjutnya, bagaimana supaya kita tidak murtad? Nah, ini penting. Kalau waspada ini berarti siapa saja bisa alami. Makanya, Pemahas Mb. Ibrani dia bilang bahwa, waspada supaya di antara kamu, di antara kita, yang ada ini kita yang hadir, jangan ada yang hatinya jahat, tidak percaya, lalu murtad daripada Allah. Berarti di antara kita, ada potensi orang yang akan murtad daripada Tuhan. Mungkin saya sebagai hamba Tuhan, saya akan murtad daripada Tuhan. Atau mungkin para majelis, akan murtad daripada Tuhan. Atau mungkin pengurus-pengurus komisi, akan murtad daripada Tuhan. Ataukah jemaah Tuhan, akan murtad daripada Tuhan. Potensi itu ada sama kita. Itu sebabnya dia bilang, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Area yang perlu kita jaga adalah, hati kita. Makanya ada lagu, Ku berikan hatiku, dan jiwaku. Nah kemudian bagaimana, supaya kita tidak murtad, perhatikan ayat 13 dan 14. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. supaya jangan ada diantara kamu, yang menjadi tegar hatinya, karena tipu daya dosa. Caranya adalah, kita harus saling menasihati. Nasihat. Kita harus saling mengingatkan, bila perlu kita tegur. menasihati mengingatkan menegur. Ini cara supaya kita ini baku jaga. Supaya kita bisa baku, ya pegang satu dengan yang lain. Lalu kapan kita beri nasihat? Disitu dia bilang, setiap hari. Artinya bahwa, jangan kita bosan-bosan, jangan kita, ya, batasi itu, memberikan nasihat itu. Karena nasihat ini penting. Kalau tidak memberikan nasihat seorang kepada yang lain, bisa saja orang itu, dia akan menjadi tegar tengkuk, oleh karena tipu daya dosa di dalam hatinya. Lalu dia bilang bahwa, selagi ada kesempatan, karena kalau hari ini ada kesempatan kita nasihati, belum tentu besok ada kesempatan kita nasihati lagi. Hari ini kesempatan saya berkhotbah hari minggu, minggu depan tidak ada kesempatan lagi. Siapa tahu di tengah minggu ini, Tuhan panggil saya. Maka ini adalah kesempatan terakhir, saya nasihati Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini ada orang yang perlu kita nasihati, nasihati kita ingatkan dia. Di situ dia bilang, ingatkanlah, selagi ada kesempatan. Karena besok belum tentu ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lalu di situ dia bilang, ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja teguh pegang sampai kepada akhir, pada keyakinan iman kita yang semula. Nah ini pegang teguh sampai, akhir. Jangan pegang setengah-setengah. Lalu pengakuan iman kita ini kan di mulut. Pengakuan. Aku percaya kepada Allah yang maha kuasa. Ini kita bicara di mulut. Apa yang kita, pengakuan kita, itu harus kita buktikan di dalam tindakan kita. Jangan kita hanya mengaku, aku percaya kepada Allah yang maha kuasa. Tapi kita takut untuk melangkah ketika Tuhan perintahkan kita. Berarti kita percaya kepada Allah yang tidak maha kuasa. Itu kan seperti itu sebaliknya. Nah, iman pengakuan kita harus kita buktikan di dalam tindakan kita. Dan pengakuan itu kita pegang sampai akhir. Bapak ibu saudara, jangan bangga kalau kita bisa pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Yesus itu segala-galanya. Maha kuasa dan sebagainya. Jangan kita bangga. Kenapa? Karena setan juga percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Yesus itu berkuasa. Yesus itu Tuhan. Setan tahu itu. Setan percaya itu. Tapi bedanya setan dengan orang yang percaya, setan tidak beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kita percaya Yesus itu juru selamat, tapi tidak beribadah kepada Tuhan, tidak ada bedanya kita dengan setan, dengan iblis. Karena iblis juga percaya. Iblis gementar kepada Tuhan. Tapi iblis tidak tunduk dan menyembah kepada Tuhan. Nah, itu beda kita. Beda kita dengan dia. Nah, Bapak ibu saudara, itu sebabnya dia lanjutkan di situ, miliki hati yang lembut, rendah, mau diajar, dinasihati, diingatkan, hati yang lembut. Karena dalam ayat 15, dia bilang, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegiraman. jangan keraskan hati. Berarti hati ini, jangan kita keraskan dia. Hati ini jangan seperti besi, seperti baja, seperti batu yang keras. Sehingga ketika kita dengar suara Tuhan, kita keraskan hati, kita malas tahu, kita tidak peduli, kita anggap sepi, kita anggap remeh, kita anggap tidak penting, dan sebagainya. Di sini dia bilang, jangan keraskan hatimu. Nah kemudian, Bapak Ibu saudara, berarti hati kita itu harus seperti apa? Minta sama Tuhan, supaya Tuhan kasih kita, hati yang, seperti tanah yang subur itu. Tanah yang subur, hambur bibit apa saja, dijamin tumbuh. Tapi kalau hati, ya buang di batu itu, tumbuh atau tidak? Tumbuh ya. Buang bibit di batu juga, tumbuh atau tidak? Tumbuh juga. Tapi terlalu bagus dia pertumbuhan. Dia bisa kering, dia tidak kuat, dia tidak sehat, dan sebagainya. Nah hati kita ini harus seperti tanah yang subur. Dengar suara Tuhan, percaya, lakukan, dan kita taat kepada Tuhan. Memang kita, bukan kita taat, supaya kita selamat. Tidak. Kita sudah diselamatkan, makanya kita ini taat kepada Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan, orang itu akan dimampukan oleh Tuhan, untuk taat kepada dia. Nah ini menarik sekali. Karena di dalam Petrus itu sudah dicatat bahwa, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, segala sesuatu yang berguna, untuk hidup yang saleh. Jadi Tuhan sudah memberikan semua fasilitas, sudah memberikan semua perlengkapan anugerah, untuk kita hidup dan taat kepada Tuhan. Kalau hari ini kita jadi orang yang tidak taat, mari cepat dan perbaiki. Tuhan tolong saya. Kalau saya orang yang bermasalah, orang yang belum beres, saya mau beres sekarang dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada sesuatu pun yang menghalangi hidup kita, perjalanan kita, iman kita kepada, pertumbuhan kita kepada Tuhan, di dalam Tuhan. Nah sebagai kesimpulan, murtad itu nyata. siapa saja bisa alami. Buktinya apa? Dalam perjanjian baru jelas, kita lihat salah satu dari antara 12 murid, siapa dia? Yaitu Judas. Judas salah seorang yang dipilih langsung oleh Yesus. Judas juga yang melihat semua mujizat yang Yesus buat. Tuli dengar buta lihat lumpuh jalan, dan segala macam. Air jadi anggur, Judas lihat, Judas tahu, bahkan dia juga ikut Yesus kemana-mana. Tapi kenapa kita lihat, Judas akhirnya, dia murtad mundur daripada Tuhan. Dia jual Yesus, menyangkal imannya. berarti potensi itu ada sama kita. Murid-murid sendiri, orang yang paling dekat, ini orang yang ada di ring satu, dekat sekali dengan Yesus. Tapi juga berpotensi untuk, murtad daripada Yesus. Yang kedua kita lihat, ada Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini ada di kisah Rasul ya. Kita lihat mereka dua ini adalah pasangan, suami istri tetapi bersekongkol, sepakat untuk melakukan kejahatan kepada Tuhan. Mereka menipu si si Petrus itu. Mereka jual tanah mereka, bawa hasil hanya sebagian, datang Petrus tanya, inikah hasilnya? Dia bilang, ya ini semua sudah. Betul kok tidak tipu? Lalu langsung Petrus tegur dia. Karena mereka sudah sepakat, suami istri sepakat, untuk lakukan kejahatan, dan melawan Tuhan. Ini suami istri yang bahaya ini. Suami istri itu harusnya sudah ditegukan, menjadi satu keluarga, satu pasangan. Harus saling menopang, satu dengan yang lain, untuk maju di dalam Tuhan. Untuk lebih taat, lebih dekat, lebih setia. Tapi kalau suami istri sudah sepakat, kong kali kong kerjasama, wah ini bahaya. Rumah tangga itu akan menuju kepada kehancuran. Cepat atau lambat, hanya anugerah Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya mari berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh kita jaga hati kita, jaga hidup kita, karena luar biasa, tantangan kita. Lalu kita ingat juga ada siapa? Eudia, ada Sintike, yang juga dinasihati keras oleh Paulus. Dan seterusnya. Bapak-Ibu saudara, di Brazil ada satu tempat, satu pasir, eh maaf, satu pantai, pantai itu bagus. Tapi di sana itu, banyak orang sering tenggelam di sana. Akhirnya mereka dirikan sebuah patung di dalam pantai itu. Tapi patung itu, ya dia begini, kepala sudah mulai terhanyut, lalu hanya jari di atas begini. Seperti jari melambai minta tolong. Mereka buat patung di pantai tempat wisata itu. Nah tujuannya apa? Supaya orang lihat patung itu, mereka ingat bahwa bati-hati. Kita bisa mandi, kita bisa berenang, tapi hati-hati. Karena potensi untuk tenggelam dan binasa, itu ada. Bapak-Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini, memang dia sedikit menegur kita. Tetapi, perhatikan bahwa ini penting hari ini. Karena apa? Karena kita lihat contohnya, itu jelas. Di dalam perjanjian umat Allah, yang sudah diselamatkan dari Mesir, tetapi tidak semua masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Sebagian besar dibinasakan di tengah perjalanan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mau percaya. Karena mereka mengeraskan hatinya. Karena mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Berarti tidak percaya, tidak taat, ini bahaya besar. Itu sebabnya dia nasihati kita. Mari kita saling menasihati. Kita saling bergandengan tangan. Kita saling berdoa. Di dalam jemaat kita ada ibadat doa. Setiap hari Sabtu. Memang doa pribadi kita semua ada. Kita semua bisa. Kita tahu berdoa masing-masing. Tapi berdoa secara jemaat, ini penting untuk kita semua memberdirikan satu pilar di dalam gereja. Pilar di dalam jemaat kita, supaya ada kekuatan rohani. Ini pertolongan kuasa Tuhan yang akan menjaga kita bersama. Kita bukan bicara pribadi-pribadi ya, tapi bersama. Jemaat itu bicara kebersamaan. Tapi kalau sudah tidak lagi ada kebersamaan, hati-hati. Kita mau topang jemaat ini dengan kekuatan apa? Dengan dana biaya. Ada dana pasti jalan semuanya. Memang benar. Tapi itu bukan satu-satunya. Harus ada orang. Dan sebagainya. Memang benar. Tapi Tuhan bisa pakai apa saja. Nah berbahagialah kita yang sadar bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Kita ditunjuk oleh Tuhan. Kita ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai orang yang akan Tuhan pakai. Menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan kita tidak sadar kita ini alat Tuhan, maka kita jalan. Nah biasa saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan hari ini. Mari kita baca ayat 19 yang terakhir. Tiga. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Berdoa lah biarlah Tuhan memberkati kita. Biarlah Tuhan memberikan kita hati yang sungguh-sungguh bisa percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena di dalam zaman modern kita dituntut untuk tidak lagi beriman kepada Tuhan. Zaman modern kita dituntut untuk melakukan, melakukan, melakukan. Itu adalah zaman modern. Jangan heran kalau di bagian sana, Eropa sana, Barat sana, gereja tutup, gereja kosong. Kenapa? Karena perkara-perkara iman itu tidak bisa dihubungkan dengan dunia nyata hari ini. Itu sebabnya orang lebih pilih, tidak mau percaya. Atheis. Kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita bisa usahakan makanan kita. Kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa aktivitas. Tanpa Tuhan tidak masalah. Nah ini kan bahaya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita berdoa.